Nah bayangkan kalau kamu masih SD atau masih TK, teman-temanmu main sepak bola, kamu mau ikut main gak boleh. Nangis atau gak nangis? Nangis kan? Dicuekin sama teman-teman yang nangis. Pengen diajak. Kalau diajak main, seneng atau gak seneng? Seneng. Beda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau itu teman-teman yang main, beliau baca Al-Quran. Akhirnya teman-teman Imam Nawawi sebel. Kalau bahasa sekarang, soalim banget anak ini. Soalim banget anak ini. Sebel teman-teman. Sehingga Imam Nawawi lagi ngaji, ditarik, dipaksa. Ayo ikut main bola. Ayo ikut main bola. Ayo ikut main lari-lari. Ayo ikut main peta umbat. Dipaksa. Sehingga Imam Nawawi nangis. Nangisnya gara-gara apa? Dipaksa main. Masya Allah. Sementara kita, kita ini nangis gara-gara ditinggalkan. Tidak diajak main. Nah kalau kita dipaksa main, senengnya luar biasa. Yes. Nah itu bedanya masa kecil Imam Nawawi dengan masa kecil kita. Dari kecil udah hobinya cari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berada di tempat yang paling mulia. Di muka bumi ini gak ada tanah yang mulia. Semulia tanah yang digunakan untuk tempat ibadah. Yaitu masjid menjadi baitullah rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di dalamnya. Berarti kita orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih yang diizinkan masuk istana. Hanya orang-orang yang terpilih yang diizinkan masuk istana. Dan kita diizinkan masuk istananya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berusaha menghadirkan dalam hati rasa senang dulu. Senang gitu. Jadi orang yang terpilih. Apalagi masjid ini bangunannya secara dohir ya indah. Secara badini yahya ma'mur. Ya banyak kegiatan. Banyak ibadah disini. Dan masjid ini cukup tua. Maka masjid yang tua banyak kegiatan itu berkahnya lebih. Ya daripada masjid yang baru-baru. Walaupun masjid yang baru mungkin bangunannya lebih indah. Mungkin lebih modern. Kata para ulama, kenapa masjid yang tua-tua itu banyak berkahnya. Di antaranya adalah harta yang digunakan untuk membangun itu lebih halal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orangnya yang membangun juga lebih sopan. Jadi orang dulu itu kalau judulnya disuruh bangun masjid, tukangnya itu senang yang luar biasa. Aku bangun masjid. Sehingga tukangnya gak mikir gaji. Gak mikir upah. Dan bahkan selama bangun dia tahu yang dibangun masjid. Karena masjid itu ada bangunannya, gak ada bangunannya. Begitu tanah diwakafkan untuk masjid, maka dia hukumnya masjid. Tukang-tukang dulu ahlim berilmu. Makanya orang zaman dulu gak ada yang bangun masjid sambil merokok. Gak ada. Yang bangun masjid kemudian buka aurot. Tidak ada. Yang bangun masjid sambil dengerkan lagu-lagu yang gak lagu-lagu. Lagu-lagu yang gak lagu-lagu. Gak ada gitu. Gak ada. Jadi bangun masjid sambil khusyuk. Ya sambil khusyuk. Bahkan bangunnya sambil solawat. Bangunnya sambil solawat. Sehingga kalau kita masuk masjid yang dibangun sama orang-orang lama. Orang-orang dahulu. Kenapa rasanya mak nyes. Betul ya? Mak nyes. Bahkan betah itu. Gak pengen pulang. Ya ada sih yang gak pengen pulang karena emang gak punya rumah. Lumayan gitu ya. Tinggal di masjid gratis. Apalagi kalau banyak pengajian. Ya banyak pengajian. Siapa tahu pengajiannya ada yang pakai snack. Siapa tahu ada yang pakai ma. Makan. Lumayan. Numpang tidur. Numpang ma. Makan. Bahkan sekarang numpang ngecas saudara-saudara. Ini pengeluaran masjid itu tambah ya. Pengeluaran masjid tambah. Tambah gara-gara banyak yang numpang ngecas di masjid. Nah masjid tua itu terasa berkahnya. Ya terasa ber-berkahnya. Nah itulah pula mengapa ilmunya orang-orang yang terdahulu. Itu lebih terasa barokahnya dibanding ilmu kita di zaman sekarang. Ilmunya orang-orang terdahulu manusia-manusianya. Memang manusia yang berkahnya luar. Luar biasa. Salah satunya adalah beliau Sayyidina Sharaf bin Yahya An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini beliau tinggal di kota Nawah. Nggak ada orang yang kenal sama Nawah. Ibarat di Indonesia itu, mohon maaf kalau Solo kan terkenal ya. Ya kalau Solo memang terkenal. Dari zaman dahulu kala Solo itu terkenal. Wong kerajaan di Jawa juga pindahnya ke Solo, Surakarto, Hadi Ningrat. Itu memang terkenal. Tapi misal ada satu desa di Indonesia nggak terkenal sama sekali. Itu zaman sekarang tiba-tiba bisa jadi viral dan terkenal. Mungkin karena jembatannya putus. Ya jembatannya putus. Sehingga desa itu jadi viral. Tapi viral gara-gara jembatan putus. Atau mungkin ada kasus pembunuhan sadis di desa itu. Jadi viral gara-gara kasus pembunuhan sadis. Tapi berjalannya waktu orang lupa. Berjalannya waktu orang lupa. Sampai hari ini nggak ada yang lupa sama Nawa. Bahkan namanya dipakai terus. Nawawi. Nawawi. Jadi kalau Banten, Betawi,wi. Jakartai, Solowi. Gitu kan ya. Semua ada nisbatnya I. Nah, Imam Nawawi dikatakan Imam Nawawi. Karena memang lahir dan besar di kota Nawa. Kota Nawa itu jadi terkenal. Bukan karena A tapi B. Tapi karena ada seorang ulama yang lahirnya di sana. Besarnya di sana. Wafatnya di sana. Akhirnya dijuluki dengan Nawawi. Jadi kotanya dapat barokah. Terkenal karena seorang ulama. Seharusnya begitu cita-cita kita. Gimana ini kota kita yang kurang terkenal jadi terkenal gara-gara kita. Gimana ini orang tua kita yang kurang tersohor. Orang tua kita tersohor gara-gara kita. Bagaimana ini RT, RW kami yang kurang tersohor. Jadi tersohor gara-gara kita. Tapi tersohornya permanen. Bukan setahun, dua tahun. Sepanjang masa. Dan itu hanya bisa dengan satu hal. Gak ada yang lain. Dengan satu? Satu hal. Yaitu bil-ilm. Dengan ilmu. Jadi ilmu ini yang digunakan oleh Allah SWT. Untuk mengangkat derajat. Yarfailahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma. Derajat. Dengan ilmu Allah angkat orang yang wajahnya biasa. Menjadi dikejar oleh orang-orang yang wajahnya luar biasa. Barusan ada whatsapp ke handphone saya. Whatsapp ke handphone saya. Saya gak persebutkan namanya. Karena juga gak kenal siapa yang kirim. Habib, saya barusan dapat ilham. Saya kelihatannya pengen nikah sama Habib. Bisa gak ya. Saya tersenyum gitu ya. Lumayan berarti. Saya cukup laku gitu ya. Mau saya jawab gak enak. Kalau mau saya jawab. Sebentar ya. Saya cocokkan dulu ilham kita sama tidak. Ini repot nih. Kalau semua seperti itu. Repot. Tapi. Begitulah. Orang-orang yang dipandang punya il. Ilmu. Walaupun wajahnya itu biasa. Yang wajahnya ganteng-ganteng. Ngejar. Makanya kalau kita lihat. Kita lihat fotonya ulama-ulama tempo dulu ya. Kadang wajahnya biasa-biasa. Betul kan ya. Tapi semakin dipandang semakin luar biasa. Dan anda mungkin yang lebih ganteng. Anda lebih ganteng. Macam foto ulama tersebut. Betul lah betul. Bahkan ulamanya udah tua. Didatangi dikejar orang. Karena apa? Karena wajahnya. Bukan. Wajahnya jelas. Anda bisa mengatakan. Saya lebih ganteng dari ustad itu. Saya lebih ganteng. Fisik. Saya lebih kuat. Duit. Saya lebih banyak. Tapi kenapa ya saya kejar dia? Jawabannya satu. Karena ilmu. Jadi ilmu ini betul-betul mengangkat. Ya mengangkat. Tempat diangkat oleh ilmu. Kertas. Kertas ini jadi dikejar orang. Gara-gara apa? Gara-gara yang tertulis di dalamnya. Dan yang tertulis di dalamnya ini apa? Ba'il ilmu. Salah satunya kitab Arba'in Nawawiyyah. Hanya mengumpulkan 40 hadith. Bukan seperti Imam Bukhari. Yang mengumpulkan hadith-hadith yang luar biasa. 6 ribu lebih hadith dikumpulkan. Dari 600 ribu hadith. Disaring jadi 6 ribu hadith kurang lebih oleh Imam Bukhari. Bukan seperti Imam Muslim. Yang banyak. Tapi ini cuma 40. Cuma 4? 40. Hanya saja 40 hadith ini menjadi sangat terkenal dan dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf. Dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf. Dengan berbagai macam terjemahannya. Dengan berbagai bentuk cetakannya. Baik elektronik maupun dalam bentuk buku. Ada yang dalam bentuk poster mungkin satu lam. Satu lembar. Ya 40 hadith disitu udah ada semua. Semuanya. Kenapa semua ini mengejar? 40 hadith karya Imam Nawawi. Kenapa kota Nawaw menjadi terkenal? Sehingga disebutnya Nawawinya. Bahkan nama beliau pun tenggelam. Nama beliau tahu? Tenggelam. Lebih muncul Nawanya. Kenapa semua itu terjadi? Sekali lagi jawabannya adalah karena ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Orang yang merasa dirinya punya ilmu itu orang gagal. Karena gak ada orang yang punya ilmu. Manusia itu jahil. Manusia itu bodoh. Yang alim, yang berilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia suruh cari ilmu. Dan tidak ada kata sudah punya. Karena itu selalu orang suruh minta tambahan. Wa qurrabbi zidni ilma. Ya Allah beri aku tambahan ilmu. Siapa yang diperintah minta tambahan ilmu? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ilmunya Rasulullah? Sudah ketemu dengan Allah. Ngobrol langsung dengan Allah. Melihat Allah. Dan mahasuci Allah dari yang dibayangkan oleh makhluk apapun. Dan manusia ma. Manapun. Sudah seperti itu masih disuruh wa qurrabbi zidni ilma. Nabi Musa AS masih disuruh cari Nabi Khedir AS. Untuk ilmu gak ada batasannya. Bahkan di kuburan itu orang-orang soleh cari ilmu. Nanti ya di padang mahsyar orang masih cari ilmu. Sampai surganya Allah. Hiburan yang paling menyenangkan orang-orang yang beriman adalah jannatul mazid. Ada surga namanya jannatul mazid. Itu surganya untuk orang-orang yang cari ilmu. Nekmatnya di surga itu hanyalah ilmu. Bukan bidadari. Bukan istana. Bukan makanan. Bukan minuman. Mohon maaf mbak-mbak. Ya. Kenapa tadi saya sebut bidadari. Ini kadang umat Islam harus sedikit paham. Jangan banyak-banyak paham. Karena di surga tidak ada bidadara. Seringkali ada protes. Kenapa yang disebut bidadari Habib Ustadz Kiai. Emang di surga tidak ada bidadara. Saya tegaskan sekali lagi dengan sangat tegas. Di surga tidak ada bidadara. Yang ada bidadari. Paham kawan-kawan. Jadi di surga yang ada apa? Bidadari. Jadi kalau perempuan cari bidadara di surga kira-kira salah atau benar? Salah. Karena di surga tidak ada bidadara. Kalau mas-mas cari bidadari benar atau salah? Benar. Jadi kalau anda ingin punya bidadari benar atau salah? Benar. Kalau mbak-mbak ingin punya bidadara benar atau salah? Tapi kan perlu dijelaskan ini. Beb kok tampaknya enggak adil ya? Masa yang laki dikasih bidadari. Yang perempuan kok tidak? Katanya yang perempuan juga dapat yang sama. Begini. Saudari-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya ini biasa ceramah di Ya mau ngomong di Jawa? Ini juga Jawa. Repot juga ya. Gini aja deh. Saya ini biasa ceramah di desa. Gitu kan ya. Dari desa ke desa. Ini kan Jakarta ini kan bukan lagi kota. Ibunya kota. Kan ya luar biasa. Ibunya kota. Jadi kalau ada calon. Katanya nanti ada calon ibu kota. Itu juga sebetulnya lahirnya dari Jakarta. Ini ibunya kok kota. Betul kan ya? Nah ibu kota ini. Kan bahasanya beda dengan bahasa desa. Dengan bahasa desa. B. Beda. Kalau Jakarta ngomongnya kan. Ya gitu kan. Lulu gue-gue gitu kan ya. Nah kalau di Jakarta manggil mbak-mbak. Manggilnya apa? Empok kok enggak. Itu Betawi itu. Empok ya. Manggilnya apa mbak? Biasanya dipanggil temennya. Sister. Masya Allah. Sis. Luar biasa. Manggilnya sis. Hah? Guys. Enggak jelas lagi ini. Coba satu kata yang disepakati. Apa itu? Neng. Neng atau empok? Empok kan agak tua dikit ya. Kalau Neng agak muda. Tapi katanya kalau Neng Sunda. Kalau Neng itu Bandung. Neng gitu ya. Jakarta apa Jakarta? Jangan kehilangan cati diri. Ayo coba. Apa itu? Mbak juga? Mbak juga? Mbak juga? Oh enggak. Kakak. Iya. Indonesia banget. Kakak. Betul kan ya? Jakarta? Kakak. Begitu mbak? Jawa. Padahal Jakarta di pulau? Jawa. Kadang saya juga bingung ya. Makanya saya mau ngomong. Saya biasa ceramah di Jawa. Padahal saya lagi di pulau? Di pulau Jawa. Sudah deh. Kakak? Iya. Boleh saya panggil kakak? Kok bolehnya enggak enak gitu ya. Yang laki-laki enggak setuju. Terampau bangga nanti gitu ya. Jadi begini. Sabda Nabi Muhammad SAW. Saya sudah melihat neraka. Dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Tenang, tenang. Sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan. Aku sudah melihat neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Insya Allah yang disini enggak termasuk itu. Amin. Betul ya? Dan aku sudah melihat surga. Kebanyakan penghuni surga adalah kaum pria. Ini wajah-wajah penghuni surga. Udah jelas ini? Jelas. Yakin saya yakin. Insya Allah. Nah masalahnya penghuni surga segini banyak. Yang laki. Perempuannya ya segini. Perempuannya itu sedih? Sedikit. Maka kebutuhan kaum pria di surga terhadap wanita kurang. Saudara-saudara. Karena kebutuhannya kurang. Maka Allah ciptakan bidah dari. Gitu maksudnya. Paham? Makanya jangan cari bidah darah. Suamimu mengalahkan semua bidah darah yang ada di surga. Jelas? Ada yang nanya. Habib kalau saya enggak sempat menikah terus nasib saya di surga dapat siapa? Ya. Jangan khawatir. Akan banyak yang memperebutkan dirimu. Nanti kamu ditawari. Mau enggak sama yang ini? Mau enggak sama yang ini? Iya. Tapi yang levelnya sama-sama kamu. Jangan berharap yang lebih. Jelas kakak. Jelas ya? Jadi jangan ngomong lagi di surga ada bidah darah. Tidak ada. Yang ada mas-mas ini. Mas-mas ini adalah wajah-wajah penghuni surga. Yakin saya. Orang kalau udah wudhu, udah sholat. Ya itu penghuni surga. Kalau yang begini enggak di surga. Mau ditempatkan di mana? Saya itu simple mikirnya. Kalau yang begini enggak di surga. Terus mau ditempatkan di? Di mana? Kalau bukan kita-kita yang menghuni surga. Terus apa lagi yang menghuni surga? Itu namanya husnudzan pada Allah. Harus perasa kebaik optimis. Kayak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kok tiba-tiba mbah surga neraka kira-kira apa tadi? Masa itu mas saya kalau ngomong enggak pernah mikir. Hah? Enggak sebelum bidah dari, bidah darah tadi apa itu? Kayakannya dengan Imam Nawai apa tadi? Ini Habib enggak jelas. Ini ceramah-ceramah sendiri. Enggak paham yang diomongkan. Yaudah lah lewat. Udah ulangi lagi. Karena kalau saya ngomong enggak pernah. Kami mikir yang ada diomongkan. Yang enggak ada yang enggak usah diomong. Omongkan. Mengutip kata Gusdur Al-Marhum Rahimahullah. Gitu aja kok. Repot. Lanjut boleh? Barokah. Ilmu. Barokahnya ilmu. Nanti di surga ada jenah namanya jenatul mazid. Di sini ini. Mulai nyambung. Jenatul mazid. Nekmatnya jenatul mazid bukan bidah dari. Bukan istana. Tapi nekmatnya adalah ma'rifah billah. Nekmatnya adalah ilmu. Kenal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum nyampe jenatul mazid. Di dunia ini orang-orang yang arif sudah berada di surga. Orang-orang yang soleh sudah berada di surga. Kenapa? Karena sudah kenal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah kenal Allah semuanya jadi enak. Yang enak pun jadi enak. Makanya kita harus terus sering ketemu. Saling menguatkan. Saling nasihatin. Karena dunia ini akan membuat orang jadi rendah. Kalau dia itu tidak kenal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia kenal Allah. Ini jadi tempat untuk take off. Untuk lebih tinggi lagi. Nabi Muhammad SAW, Isra' dan Meorot. Itu take off-nya dari bumi. Dari dunia. Dari dunia langsung menembus alam akhirat. Bahkan menembus akhirat. Bertemu dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah ilmu adalah segala-galanya. Kalau ada yang lebih dari ilmu. Pasti Nabi Muhammad SAW disuruh minta tambahan il. Ilmu. Bagaimana Imam Nawawi cari ilmu? Keren. Imam Nawawi itu enggak seperti bocah-bocah yang lain. Ya maksudnya yang lain itu jangan lirik kanan kiri. Ya dirimu itu loh ya. Saya, kita ini. Kita ini kalau kecil. Enggak diajak main sama temennya. Kalau bahasa Jawa di jodak. Bahasa Jawa di jodak. Indonesia nya apa? Itu loh yang dijauhin. Enggak diajak ngomong itu. Enggak di jodak. Enggak di jodakin lain lagi. Dikucilkan. Nah dikucilkan lebih mirip ya. Dikucilkan. Ya dikucil. Kucilkan. Kalau Jawa di jodak. Enggak diajak bicara. Enggak bisa apa gitu kan. Nah bayangkan kalau kamu masih SD. Atau masih TK. Temen-temenmu main sepak bola. Kamu mau ikut main enggak boleh. Nangis atau enggak nangis? Nangis kan. Dicuekin sama temen-temen yang enak. Nangis. Pengen diajak. Kalau diajak main seneng atau enggak seneng? Seneng. Beda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau itu temen-temen yang main. Beliau baca Al-Quran. Masih TK ini. Temen-temen yang main beliau baca Al-Quran. Di jembatan baca Al-Quran. Temen-temen yang main bola. Beliau baca Al-Quran. Akhirnya temen-temen Imam Nawawi sebel. Kalau bahasa sekarang. Soalim banget anak ini. Soalim banget anak ini. Sebel temen-temennya. Sehingga Imam Nawawi lagi ngaji. Ditarik. Dipaksa. Ayo ikut main bola. Ayo ikut main bola. Ayo ikut main lari-lari. Ayo ikut main peta umbet. Dipaksa. Sehingga Imam Nawawinya nangis. Nangisnya gara-gara apa? Dipaksa main. Masya Allah. Sementara kita. Kita ini nangis gara-gara ditinggalkan. Tidak diajak, Mak. Main. Nah kalau kita dipaksa main. Senangnya luar. Biasa. Itu bedanya masa kecil Imam Nawawi. Dengan masa kecil kita. Dari kecil udah hobinya cari ilmu. Bahkan beliau kalau nemeni ayahnya. Jual beli di pasar. Di pasar ayahnya punya toko. Jual beli. Ini ayah Imam Nawawi bisnis. Imam Nawawi baca Al-Quran. Solat. Baca Al-Quran. Solat. Hidupnya seperti itu. Seperti itu. Sehingga kata seorang ulama. Ini anakmu setelah belajar disini. Jangan diizinkan lagi disini. Bawa ke Damascus. Ya. Biar belajar sama ulama-ulama yang besar. Singkat cerita. Setelah saya belajar macam-macam itu. Ya selain semua itu karunia Allah ya. Semua karunia Allah. Tapi Imam Nawawi ini punya keistimewaan luar biasa. Adalah karena punya ayah dan ibu yang luar biasa. Punya ayah dan ibu yang luar biasa. Saya mau ngomong bu. Saya lihat disini kakak. Wajah ibu-ibu hampir gak nampak. Hampir gak nampak. Mau ngomong bapak disini juga mas-mas. Jadi lebih baik saya ngomong sama pemirsa yang ada di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Anggap saja yang disini gak ada. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ngos Habib. Anggol. Kutai Barat nih mak. Lanjutkan. Itu kok hilang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya saya lagi ngobrol sama yang lain. Biar yang menyelesaikan tugas, menyelesaikan tugas dulu. Ya kan? Santai. Menghubungkan ulang. Ya. Oke ya. Oh ada yang iklan jualan tuh. Barakallah, babe. Allah ibarik fiikum. Mudah-mudahan sakitnya cepat diangkat dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Gerok-gerok. Alah bukan sakit. Gerok aja kok sakit. Lebih amat sih. Gerok. Orang sekarang ini lebih corona sakit ngeri. Ya lah. Corona, kerokan hilang. Insyaallah. Amin. Kan mirip. Corona, kerokannya kan mirip. Udah. Di luar negeri gak ada kerokan. Betul kan ya? Indonesia banyak kerokan. Tapi nanti kalau kena corona mati. Nasib. Mati gak nunggu kena korok. Insyaallah yang kena corona panjang umur semua. Amin. Sehat semua. Amin. Jangan orang kena corona dikira langsung mati. Menurut penelitian yang mati itu kurang lebih hanya 3%. Yang sehat 97% per persen. Indonesia, insyaallah itu bukan palsu. Ya paling ya cuma ketempel didik. Kalau ada yang kena itu ya ketempel didik. Kita doakan sehat semuanya. Kesian tuh saudara-saudara kita yang lagi diuji kena itu ya. Jangan kemudian dikucilkan. Jangan dianggap berbahaya. Masyaallah. Corona is. Iya. Corona ke kecil. Jangan mau bangsa kita dibuat geger sama corona. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Waspada wajib. Waspada wajib. Mencegah wajib. Lebih keterlaluan. Anda akan paham sendiri maksud saya lebih. Paham kan ya? Kita gak usah lebih. Insyaallah sehat semua. Amin. Apalagi cuma gerok. Alhamdulillah demak bib. Nyimak demak bib. Demak bib. Ini orangnya sama. Bambang namanya bergurau. Muncul terus. Eklan dikit boleh ya. Lanjut. Nanti kalau anda sudah menikah. Bagi yang belum. Nah sebelum saya lanjutkan mau nanya. Yang belum nikah angkat tangan. Oke oke ya. Saya ingatkan ini di dalam masjid. Jangan dusta. Yang nikah siri juga harus ngaku. Ayo. Yang belum nikah angkat tangan. Berkurang. Saya pengalaman. Saya itu waktu dua tahun yang lalu. Haji. Di Medinah. Dari Mekah ke Medinah. Bersama beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar di Medinah. Berkunjung ke rumah seorang ulama. Habib Salim bin Abdullah Ashatiri rahimahullah. Berkunjung ke sana. Naik mobil. Satu mobil. Di mobil ngobrol. Saya nanya. Dan nikah belum? Dan nikah belum? Alhamdulillah. Dan nikah belum? Belum. Dan nikah belum? Belum. Saya yang nanya. Busta. Begitu sampai di tempatnya Habib Salim bin Abdullah Ashatiri rahimahullah. Tidak terduga. Habib Salim nanya. Sama persis dengan pertanyaan saya. Dan nikah belum? Sudah. Dan nikah belum? Sudah. Sudah. Ternyata yang tadi jawab belum. Akhirnya yang jawab. Sudah. Ternyata dia menyembunyikan pernikahannya. Saudara-saudara. Kalau sama Habib Novel masih menyembunyikan. Begitu sama Habib Salim. Gak berani belia sembunyi. Sembunyi. Jadi seorang lagi-lagi ini di masjid. Di masjid. Ayo jujur. Yang belum menikah angkat tangan. Oh ya. Alhamdulillah. Kehatannya imbang itu ya. Jumlahnya. Siapa tahun ketemu di depan jadi jodoh. Amin. Amin. Masya Allah. Kalau jodohnya ketemu di masjid kan Alhamdulillah. Daripada ketemu di tempat yang lain. Oke. Nanti. Kalau kamu jadi orang tua. Saya mau nanya dulu. Kalau kamu jadi orang tua. Pengen mana? Punya anak yang pinter. Ya. Tapi kurang soleh. Pinter. Tapi kurang soleh. Tapi kaya-nya luar biasa. Ada anak yang keliatannya biasa-biasa saja. Sekolahnya nggak punya prestasi. Tapi solehnya luar biasa. Miskinnya pol. Ayo. Pilih mana? Pilih yang mana? Yang pinter. Kaya. Ngeyel itu namanya. Mekso. Kok maksa harus ada opsi ketiga. Opsinya cuma A atau B. Nggak ada. C. Yang A. Anakmu pinter. Luar biasa. Kaya. Luar biasa. Tapi kurang soleh. Kurang. Saya nggak ngomong nggak soleh. Kurang soleh. B. Biasa-biasa saja nggak punya prestasi. Miskin pol. Jadi tingkat kemelaratan paling melarat. Tapi. Nah tapi ada tapi-nya. Solehnya luar biasa. Pilih yang mana? Ya kan? Itu. Ini masih buat opsi ketiga nih. Soleh. Jadi nggak berani nyebut miskinnya nggak berani. Kenapa saya ngomong begini? Kenapa saya ngomong begini? Karena akhir zaman ini banyak orang takut miskin. Sehingga ketika punya anak tuh dijijelin anaknya anak. Sekolah yang pinter ya anak ya. Biar nanti kamu udah jadi sarjana cari duit gampang. Betul ya? Padahal sekarang banyak sarjana cari duit susah. Akhirnya sarjana cari pekerjaan yang gampang. Paham maksud saya nggak? Nggak usah disarahkan dia. Ya gelar sarjana cari kerjaan susah. Akhirnya cari pekerjaan yang gampang. Yang penting H halal. Jadi ujung-ujungnya sekarang bukan cari gelar sarjana biar cari duit gampang. Tapi punya keahlian biar kerjanya gampang. Betul begitu kan? Makanya kalau ada orang tua masih menjejalkan di kepala anaknya. Kamu sekolah yang tinggi biar cari kerja yang bagus cari duit gampang. Cari duit gampang. Cari duit gampang itu nggak islami banget. Nggak islami banget. Seharusnya gimana? Nak sekolah yang tinggi cari ilmu yang banyak. Betul. Cari ilmu yang banyak. Duit kamu nggak usah mikir. Bapak ibumu udah kerja ini sampai tua cari duit. Jadi aku nggak pingin kamu nak ya cari duit lagi. Biar bapak ibu yang cari duit. Nanti pensiunnya bapaknya buat kamu. Kamu cari ilmu yang banyak. Jadi orang yang soleh. Itu baru bapak beneran. Itu baru ibu beneran. Bapak ibu yang nggak beres. Yang nggak beres. Nah. Kamu itu harus belajar cari duit. Jangan cuma menghabiskan duitnya bapak dan ibu. Kamu harus merasakan lelahnya bapak ibu. Capeknya. Kamu harus merasakan capeknya bapak ibu. Padahal bapak ibunya mau mati ini. Nanti kalau udah mati warisannya juga buat siapa? Buat anak. Warisannya juga buat anak. Daripada nunggu mati nanti duitnya diambil anak. Mumpung masih hidup. Buatlah anakmu menikmati dalam pandanganmu. Anakmu seneng kamu lihat. Iya. Duitnya bisa kamu arahkan. Kamu arahkan. Sementara kamu masih hidup. Tapi suruh fokus. Nah kamu cari ilmu. Cari ilmu. Cari ilmu. Kamu belajar. Ngenes. Zaman sekarang. Ngenes. Menyedihkan. SMA. Baca Al-Quran gak bisa. Menyedihkan. SMA. Sholat wudhuknya. Masya Allah. Nanti cek di tempat wudhuk ya. Wudhuknya itu gak nyampe siku. Pokoknya tangan dikebir. Selesai. Tapi gak sampe si siku. Iya. Kemudian basuh wajah. Asal mak. Puk. Iya. Tidak membasuh. Betul-betul wajah. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi. Ketika rukuk. Berapa banyak pria. Iya. Berapa banyak pria. Yang aurotnya terbuka ketika rukuk. Kok bisa. Iya. Celanannya agak longgar. Saudara-saudara. Sehingga tertarik ke bawah. Selanjutnya jangan dijelaskan banyak anak kecil disini. Habib kok tahu. Ya saya salah satu korban yang menyaksikan. Saudara-saudara. Ini kan dia bingung saya ini. Saya ini sholat kok depannya ya begini. Mau amar makrof nahi mungkar nanti ya salah. Betul kan ya. Kasus. Mbak-mbak ini. Oh kakak-kakak maaf. Kakak-kakak. Jakarta. Jakarta pun Jakarta. Jangan mbak. Kakak-kakak ini juga gitu. Masya Allah sholat. Pakainya rukuk. Allahu akbar. Tapi sininya kelihatan semua. Padahal di bawah dagu ini ke bawah. Ini leher ini sini ya. Ini bagian aurot yang wajib ditutup. Wajib ditutup. Seharusnya kalau sholatnya disini. Ditutupnya disini. Kan disini. Belum lagi nanti kadang sininya rapet. Sininya rapet. Masya Allah. Tapi sininya keluar. Tiga halai rambut. Katanya. Oh cuman dikit Allah mah mengetahui. Masya Allah. Cuman dikit Allah mah mengetahui. Ini ilmu sholat gak bener. Ya ilmu sholat gak bener. Ngaji gak? Gak bener. Yang lain bagus dia. Inggris bagus. Ilmu ini bagus. Gadget bagus. Semua bagus. Tapi ilmu akhiratnya gak? Gak bener. Ini ada satu konsep yang salah. Yang salah. Ayahnya Imam Nawawi. Dan ibunya Imam Nawawi. Manusia-manusia yang udah tau. Hidup itu harus kemana. Hidup itu harus kemana. Ini saya mau bongkar rahasia. Pemirsa. Saya mau bongkar rahasia. Tolong diinget-inget. Ini rahasia. Setelah saya bongkar. Tolong jangan di share. Ini rahasia. Setelah dibongkar jangan di share. Kamu sebentar lagi mati. Betul gak? Sebentar lagi mati. Ya kan untuk kata sebentar itu. Mau dua tahun ya sebentar. Sepuluh tahun juga. Sebentar. Lima puluh tahun juga. Sebentar. Kenapa? Karena kulu ajin korib. Semua yang pasti datang itu deket. Misal gini ya. Saya akan beri kamu uang 200 triliun. Tapi kamu tunggu ya lima tahun. Buat dia lima tahun itu gak lama kok. 200 triliun. Udah pasti cair. Oh deket. Kulu ajin korib. Semua yang pasti datang itu deket. Makanya kalau ada ancaman yang pasti. Ya itu pasti dianggap ancaman itu deket. Pertanyaan saya. Mati itu pasti gak? Mati itu pasti gak? Ngomongnya yang agak kenceng gitu loh. Mati itu pasti gak? Pasti. Oke. Berarti kamu berjalan kemana? Enggak. Kamu sekarang lagi berjalan kemana? Ini loh duduk ini. Duduk ini. Sebetulnya kan ini duduk ini gak duduk kan? Diam ini kan gak diam toh. Betul lah. Tidur tuh gak tidur. Kenapa? Sebetulnya orang yang tidur, yang diam, yang duduk. Semuanya lagi berjalan bersama waktu menuju mati. Betul? Asik. Berjalan kemana? Berjalan kemana? Kemana? Ayo ngomong. Kenapa begitu ngomong mati yang disana langsung keder semua gitu. Mau berjalan kemana kakak-kakak? Menuju? Mati. Oke sepakat. Semua berjalan menuju? Mati. Berarti tujuannya kemana? Ketempat setelah mati. Betul? Ketempat setelah mati. Setelah mati kemana? Jangan keburu-buru langsung surga. Nanti dulu. Surga itu masih lama. Bung. Surga masih lama. Ada tahapannya. Surga masih lama. Yang menempuh surga dengan cepat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebentar nyampe jannah sampai surga. Yang lain nanti dulu masih ada proses kiamat. Ya kan ya? Habis kiamat nanti kebangkitan. Habis kebangkitan kumpulkan mahsyat. Mahsyat nanti nunggu dulu sampai Allah mutuskan dihitung-hitung hisap. Hisap selesai baru digiring. Dikiring dulu. Ya. Kalau yang masuk surga judulnya digiring, diantarkan. Yang masuk neraka sama tapi kalimatnya beda. Diseret. Kalau ke neraka diseret. Seheret na'udzubillah amin. Kesurga digiring, diantarkan. Ya. Diantarkan ke surga. Kalau kita insya Allah yang diantarkan. Kalau bukan kita siapa lagi saudara-saudara? Ya kita harus pedih. Untuk jannah harus husnuddon. Prasangka? Baik. Muslim pokoknya surga. Jangan pernah berpikir buruk tentang saudara muslim. Apalagi diri kita sendiri. Optimis. Nah. Kalau udah jelas. Sebentar lagi masuk kuburan. Kamu kalau lewat kuburan seneng atau agak? Nanya-nanya. Kalau lewat kuburan itu agak gimana atau senang? Maaf ya. Kalian termasuk orang yang berakal atau kurang akal? Insya Allah manusia itu makhluk yang berakal. Betul? Yang kurang akal kan kambing ya. Kucing gitu. Tapi kalau manusia makhluk yang berakal. Yuk malam ini gak usah banyak-banyak. Kita pakai akal kita sedikit saja. Sedikit saja. Gak usah banyak-banyak. Kalau misalnya begini. Saya punya perumahan yang sangat gede. Perumahan yang sangat mewah. Terus Anda semua nanti akan tinggal di perumahan saya. Akan tinggal di perumahan saya. Kalau Anda masuk ke perumahan saya. Mestinya seneng atau gak seneng. Terus ngomong sama orang gimana? Nanti saya tinggal di sini. Kalau punya handphone langsung gimana? Selfie. Ya. Sebentar lagi aku akan kesini kawan. Cepret. Betul? Ya. Kawan. Sebentar lagi aku akan tinggal di sini. Cepret. Ini loh rumahku nanti. Cepret. Kalau ke kuburan udah gitu belum? Kalau ke kuburan udah gitu belum? Ini rumahku nanti loh ya. Cepret. Tapi jangan dipraktekin. Aneh nanti jadinya. Maksud saya yuk kita sadar. Kita nanti rumahnya di kuburan rumahnya. Ukuran fisiknya ya cuma dua kali satu. Ukuran fisiknya itu. Tapi kan bukan itu. Itu kan tempat meletakkan jasad. Di balik itu ada alam yang luar biasa. Gambarannya begini loh. Handphone saya ini kan kecil ya. Handphone-nya kecil. Tapi begitu saya masukkan alamat. Masukkan alamat channel di Youtube. Masya Allah. Langsung masuk Youtube masuk alam yang gede. Masuk alam yang gede. Betul ya? Masuk alam yang gede. Jadi kalau kita udah masuk titik-titik. Masuk ada alam yang gede. Alam yang luar biasa. Kalau udah tahu nanti kita masuk kubur. Ada alam yang gedenya luar biasa. Berarti tempat sementara ini kita duduk. Tempat kita tidur. Tempat kita bergerak. Sebetulnya ini tempat ini perlu kita. Ya kita begitu kan. Atau kita lebih mikir yang di sana. Seharusnya mikir yang mana. Yang di sana kan. Mikir rumah kita itu. Apa yang bisa kita bawa kesana dari sini. Betul. Dari sini dibawa kesana apa itu. Nah kalau udah pola pikirnya begitu. Di sini apa yang bisa saya bawa kesana. Hidupmu pasti tenang dan bahagia. Pasti. Gak mungkin tidak. Apa yang aku bisa bawa kesana dari sini. Hidupmu model apapun pasti bahagia. Gak mungkin gak bahagia. Pasti. Kenapa? Karena untuk bawa kesana itu gak butuh jadi orang kaya. Untuk bawa kesana itu gak butuh jadi orang yang luar. Biasa di mata masyarakat. Untuk bawa kesana itu cukup duduk saja nyampe kesana. Karena semua model yang diperlukan ada di tujuh anggota tubuh. Tujuh anggota tubuh. Contoh mulut. Ini mulut saya lagi saya bawa untuk kesana nih. Dengan ngajar ini. Iya gak? Ngajar. Sekarang anda punya telinga. Ini telinganya lagi dibawa untuk kesana ini. Inilah sebetulnya cukup itu. Gak butuh yang lain. Tapi masalahnya. Masalahnya kita punya mata, kita punya telinga, punya tangan dan lain sebagainya. Itu digerakkan oleh hati. Digerakkan oleh hati. Bukan oleh kepala. Otak. Bukan. Salah. Yang gerakkan adalah hati. Penelitian terakhir membuktikan. Bahwasannya sumbernya itu otak yang ada di jantung. Bukan otak yang ada di kepala. Karena di jantung juga ada otak. Yang lebih dahsyat daripada otak yang ada di kepala. Makanya jangan mengatakan. Oh sumber pemikiran itu di kepala, di otak. Enggak. Pusatnya ada di jantung. Nah ini jadi masalah. Jantung ini disuplai sama darah. Sabar dong. Saya baru ngomong 41 menit. Baru sebentar. 41 menit. Padahal nanti dari sini saya istirahat sebentar. Terus saya nyopir ke Solo. Masya Allah. Ya emang saya nyopir kok. Gitu aja hebat. Masya Allah. Masya Allah. Yang habibnya. Habibnya tawaduk banget dia. Masya Allah. Habibnya anu ya. Enggak. Emang saya sopir gitu loh ya. Emang saya sopir. Lebih enak nyopir sendiri padahal disopirin. Nyopir sendiri kan asik. Mau menggok sana menggok sini gak ada yang tahu. Iya. Mau parkir sana sini gak ada yang paham. Paham. Nyopir sendiri itu juga olahraga. Raga neemat. Jadi sampai di mana tadi? Jantung itu suplainya ada darah. Betul? Dia nanti menyopir darah ke otak, ke tangan. Maka ini kita bisa bergerak. Karena ada ada darah. Jantungnya berhenti. Darahnya berhenti. Maka tidak bisa bergerak. Bergerak. Disitilah yang jadi masalah disitu tuh. Kenapa ada orang yang hidupnya berkah dan hidupnya gak berkah? Karena darah itu sumbernya cuma dari satu kata makanan. Minuman yang masuk mulutnya. Itu. Nah yang masuk ini masalahnya. Kalau gak halal. Kalau gak halal. Darahnya haram. Begitu darahnya ke campur yang haram. Itu kalau dibuat film. Ya mungkin ada yang film darahnya hitam tuh. Orang jadi menyeramkan. Darahnya hitam. Haram. Kalau udah darahnya haram. Maka darahnya ini kalau masuk ke tangan. Tangannya diajak yang halal. Berat. Gak mau dia. Begitu lihat yang haram. Cepat. Contoh. Mohon maaf ya mbak ya. Maaf. Saya mau pakai anda sebagai contoh. Boleh ya. Mas-mas. Dengan segala hormat. Tolong jangan tersinggung. Meskipun saya niat menyinggung anda semua dan diri saya. Mushaf. Anggap ini mushaf Al-Quran. Mushaf. Disampingnya ada foto wanita cantik jelita. Berjajar. Mana yang akan lebih cepat kamu pandang? Oke. Pandang dua-duanya. Pandang mushafnya. Pandang wanita cantiknya. Lebih betah kemana? Cek. Mata yang udah kemasukan darah-darah yang haram. Diajak liat Al-Quran. Itu ya liat. Tapi langsung beralih. Langsung beralih. Tapi kalau liat wanita cantik. Masya Allah. Matanya itu asyik. Betul. Bahkan punya dalil. Pandangan pertama gak dosa Ustaz. Makanya saya pandangnya pertama gak kedep-kedep terus Ustaz. Ini masih pertama Ustaz. Kalau begini jadi kedua nanti. Ini dalilnya orang yang gak punya dalil. Orang yang gak punya dah. Dalil. Pandangan. Suruh nundukkan gak nundukkan? Suruh nundukkan gak? Gak nundukkan. Cek lagi. Cek ya. Kalau di handphone ini ada aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran. Kita buka. Kita baca. Sama chatting di WhatsApp. Seru mana? Seru mana? Asyik mana? Betah mana? Lebih asyik mana? Itu cara mengukur diri kita. Saya gak ngomong orang lain ya. Diri kita sendiri. Ternyata anggota tubuh kita ini ketika diajak yang toat kok berat. Diajak yang maksiat kok ringan. Jangan salahkan setan dulu. Ini belum ada peran setan ya. Maaf. Ini setan masih nganggur. Setan marah loh. Tersinggung setan. Eh manusia. Saya belum menggoda kamu loh ya. Belum. Saya belum turun tangan. Ini baru kamu sendiri dengan nafsmu. Belum pakai setan. Nanti. Setan tuh menggoda yang agak berkelas-berkelas. Setan turun tangan. Kalau yang kerucuk-kerucuk. Kecil-kecil nih. Kata setan. Biar sama nafsunya aja udah bingung dia. Ngapain nih? Kita buang-buang anak buah untuk goda manusia yang udah digoda oleh nafsunya. Tapi beda dengan orang Jawa dulu. Jawa loh ya. Jakarta juga masuk Jawa. Walhamdulillah. Orang Jawa dulu itu kalau makan. Makanannya dari tanamannya sendiri. Dan makannya gak banyak. Makannya orang Jawa dulu panjang umur. Sehat-sehat. Seger-seger. Ya kan ya? Seger-seger. Karena makannya cuma sedih. Sedikit. Dan makannya halal. Makannya halal. Sehingga badannya kuat-kuat. Sementara kita cek. Kita satu hari makan bukan tiga kali loh. Hoks itu satu hari makan tiga kali. Berkali-kali makan. Cuman kan bentuknya mungkin makan buah. Makan ini makan itu. Berkali-kali makan. Tapi tes. Tesnya Ramadan jam. Gak usah jauh-jauh Ramadan. Ramadan kan sudah bulan khusus untuk ibadah. Betul? Bulan khusus untuk ibadah. Kita kalau Ramadan itu masjid lebih banyak orang yang sholat atau orang yang tidur. Siang. Gak dibahas malam. Siang. Orang masuk masjid itu yang lebih banyak aktivitas sholatnya atau aktivitas tidurnya. Ya awalnya sholat. Awalnya sholat. Sholat zuhur. Awalnya baca Al-Quran selembar dua lembar. Lanjutannya apa? Tidur. Terus dalilnya? Namus wa'im? Ibadah. Tidurnya orang puasa? Ibadah. Ini penyalahgunaan dalil. Jelas salah. Nah itu dalilnya buat sahabat yang kalau puasa gak pernah tidur. Maka ketika tidur sebentar. Apa nanya? Geloh-geloh. Kecewa. Ya Allah. Nyesel. Kenapa tadi saya tertidur? Maka Rasulullah SAW bersabda tidurnya ibadah. Karena kamu kalau gak tidur kamu juga ibadah. Ibadah. Sementara kita meleknya aja gak? Ibadah. Terus ngomong tidurnya ibadah. Ini kan keterlaluan luar. Biasa. Oke kembali dulu. Jadi. Tangan kita. Kaki kita. Tubuh kita. Susah diajak to'at. Bukan gak mau loh ya. Susah. Berat. Butuh perjuangan. Tapi kalau diajak ma'asiat. Gampang. Kenapa? Yang masuk ini loh. Yang masuk gak kita jaga. Beda dengan Imam Nawawi. Rahimahullah. Imam Nawawi sampai meninggal dunia. Tidak pernah makan roti. Kecuali buatan ayah dan ibunya sendiri. Dan makannya hanya roti. Sama sesekali buah. Dan buahnya itu dari uang. Yang diperoleh dari orang tuanya. Dan belinya buah. Dari perkebunan yang betul-betul. Milik pribadi halal gitu. Bukan perkebunan wakaf. Jadi buahnya saja itu dipilih. Yang betul-betul halal. Roti buatan orang tuanya. Disini saya kagum sama orang tua. Imam Nawawi. Bagaimana sampai anaknya umur 40 tahun lebih. Masih seminggu sekali. Dua minggu sekali. Dari Nawa ke Damascus. Ngirimkan roti. Ini nak roti makan. Ini nak roti makan. Ini nak roti makan. Stok roti. Karena ayahnya sudah berpikir. Jangan sampai anakku kemasukan barang yang haram. Jangan sampai anakku kemasukan barang yang haram. Makanya keberkahan ayah dan ibunya ini luar. Luar biasa. Gak boleh. Nah sementara kadang kita jadi orang tua. Yang penting hidup bib anak saya bib. Halal haram gak penting lah sekarang. Zaman sekarang ini mana sih yang halal bib. Masya Allah. Gak mikir nih halal atau haram. Ya Maimun Zubair. Rahimahullah. Bahmun. Ini ada. Ada satu rahasia tentang bahmun yang banyak orang gak tau. Ya mudah-mudahan keluarga bahmun. Apa namanya. Ridho saya cerita ini. Karena ini penting untuk didengar orang lain. Ya didengar orang lain. Bahma Imun Zubair itu. Ada keluarganya di Jakarta. Ya keluarganya di Jakarta. Ada. Tapi kok dilihat sama temen saya berkunjung ke rumahnya itu kok cerdas-cerdas. Pinter-pinter gitu ya. Dan wajahnya soleh-soleh. Diteliti apa rahasianya ini. Padahal hidup di Jakarta ini. Untuk apa namanya. Anak-anak zaman no ya. Zaman no. Gak terkontaminasi. Itu kan ya agak su. Susah. Karena emang glamournya ibu. Ibu kota. Tapi kok bisa soleh-soleh. Pinter-pinter. Baik-baik. Sama orang tua santun-santun. Sopan-sopan. Ya ngaji. Ya cerdas di sekolahan. Dicek. Ternyata. Bahmun ngasih pesen. Ya ngasih pesen. Kalau kamu kerja. Sebagai pegawai negeri. Jangan pernah gajimu jadi makanan. Jangan pernah gajimu jadi makanan. Gaji diterima. Tapi tidak dibuat makan. Untuk kepentingan yang lain. Dan jangan terima dari A sampai B. Dari manapun. Untuk makan sehari-harimu. Untuk makan sehari-harimu. Beras itu jangan beli dari A sampai Z. Jangan beli. Tapi. Untuk makan sehari-harimu. Untuk istrimu. Anakmu. Ya. Bahkan kalau kamu yang cucuk-cucukmu. Berasnya langsung saya kirim. Dari rembang sana. Jadi beras itu dikirim dari sawahnya. Mbak Maimun Zuber sendiri. Yang mana kalau nanam. Yaudi Wiriti. Yaudi Dikiri. Ya. Jadi berasnya ini jelas beras. Yang betul-betul hak. Halal. Keluargamu harus makan beras ini. Karena makanan yang masuk ini murni halal. Ya jadinya orang-orang yang luar. Luar biasa. Nah sementara kita masuk toko. Masuk warung. Masuk restoran. Gak peduli. Halal atau haram. Karena kita gak peduli surga atau neraka. Kulullah min nabata minal haram. Fal naru awla bih. Semua daging yang tumbuh dari haram. Dia layak tinggalnya di neraka. Bukan di surga. Na'udhu billah. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Maksud saya ngomong begini nih. Buat saya sendiri. Jangan kamu kira saya gak ngeri. Ini saya ngeri.com. Karena saya kan sering jajan ya. Saya ahli kuliner. Namanya juga sop. Soper. Kalau lapar ya belok. Keluar tol cari makan. Gitu kan ya. Ini. Tapi saya punya SOP. Saya gak sop-sop ya. Saya gak malu bertanya. Saya gak peduli. Istri saya juga pernah malu ketika saya ajak makan. Karena saya kok nanya ngeri.com. Saya kok nanya beneran. Mas. Pakai yang haram gak? Enggak pak. Ini disini halal semua. Yakin halal semua. Halal pak. Terus itu bumbunya. Kira-kira pakai arah gak? Saya sebutkan nama gitu ya. Oh kalau itu pakai pak. Muka-muka. Belum tadi halal semua. Tapi itu arah itu najis. Gak boleh. Dipakai untuk bumbu. Saya gak mau nyebutkan namanya ya. Nama bumbunya. Bumbu yang dipakai untuk masak itu kadang banyak mengandung arah yang haram. Untuk dikonsumsi umat islam. Tapi kita gak mau nanya. Dan yang di dapur gak? Menjelas. Menjelaskan. Tidak menjelaskan. Sehingga gak sadar makanan kita makanan haram. Saya didik anak-anak saya. Tidak boleh beli makanan. Kecuali ada label halalnya. Jadi anak saya kalau masuk toko itu nomor satu. Dia tuh ada halalnya enggak. Gak ada halalnya enggak diambil. Harus ada hak? Halalnya. Pengen. Gak ada halalnya. Kamu cari yang ada halalnya. Gak ada halalnya. No. Harus ada halalnya. Yang menarik saya pernah masuk ke satu mal di Jakarta ini. Masuk satu mal. Ini berkat pakai kopiah putih. Pakai kopiah putih. Ini kan wajah saya tampak jadi agak tua dikit gitu ya. Kalau gak pakai kopiah putih akan semakin tua saudara-saudara. Kalau terlambat semir kan rambutnya kelihatan bu putih gitu. Masuk mal. Masuk satu restoran. Ternyata ya enggak halal. Masuk satu restoran lagi. Nyatanya enggak halal. Jadi udah hampir capek ini nyari yang halal nih. Ada satu restoran saya belum nanya. Di depan tuh kan ada pelayan ya. Ada pelayan. Biasanya kan manggil silahkan masuk restoran kami. Tapi pelayannya ini lihat saya. Langsung mengatakan. Bapak. Semen oleh kanan oleh kiri. Bapak-bapak jangan masuk pak. Harum. Jangan masuk pak. Harum. Saya bilang nyamas-nyamas. Terima kasih. Loh iya dia bisik-bisik. Saya juga bisik. Bisi. Iya. Ini kan masih pelayan yang baik. Makanannya harum pak. Mengandung yang harum. Dan zaman sekarang enggak nih. Tapi di bandara. Bandara Suta Terminal 3. Saya kagum sama seorang. Apa namanya yang jaga. Satu restoran disitu. Saya nanya. Mas ini. Mengandung harum enggak? Jawabannya itu langsung menghardik saya. Maaf pak. Kalau disini ada yang harum. Saya juga enggak mau pak kerja disini pak. Saya langsung. Kalau begitu saya pesen mas. Mantap. Mantap ini ya. Ini man. Mantap. Loh kelihatannya ribet. Orang anggap. Ini ribet bener. Mau makan aja nanya halal apa anda. Ini mah. Kok ribet. Mohon maaf. Kalau kamu enggak mau ribet dikit. Nanti masuk surgamu ribet. Kalau enggak mau ribet sedikit. Masuk surgamu ribet. Lebih baik ribet sedikit. Tapi setelah itu enggak ribet. Ribetlah lagi. Karena makanan harum itu masuk sedikit. Hati kita akan jadi kaku. Kaku. Beku. Enggak. Enggak. Enggak bisa ngerasain apa-apa. Contoh ya. Orang itu dengar. Kan enak di hati ya. Tapi kalau udah kebanyakan yang harum. Apa itu? Itu suara apa itu? Suara apa? Enggak nembus. Kecuali kalau Allah mau ngasih hidayah yang luar. Luar biasa. Tapi normal. Enggak nembus. Karena yang harum ini nutup. Jadi hijab. Ya akan nutup. Nah disitulah saya kagum sama ayah dan ibunya Imam Nawawi. Mau capek-capek. Mau susah-susah. Ya. Buatin roti terus buat anaknya. Pertanyaan saya ibu-ibu sekarang. Kalau anaknya berangkat sekolah. Ibu-ibu itu masih sanggup enggak masakan khusus buat anaknya. Makanan khusus buat anaknya. Dibungkus. Nah gak usah jajan yang gak jelas ya. Ini buatan bapak ibu musen sendiri. Ini membuatnya bahannya dipilih yang halal semua. Dan bapak ibu membuatnya sama doa. Ini dikasih fatihah. Dikasih sholat. Sholawat. Insya Allah barok. Barokah. Pertanyaan selanjutnya. Para istri yang mulia. Kira-kira kalau suamimu kerja. Kamu sanggup enggak bangun jam 3 subuh. Kemudian kamu masak. Kamu siapkan sayang. Daripada kamu makan di tempat yang gak jelas. Udah aku siapkan masakan yang weenaknya luar. Biasa halal. Wahai sayangku. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira suami-suami makan masakan istri sanggup enggak. Jawabannya tergantung. Bebenah enggak. Ya pokoknya dimakan gak dimakan. Terima dulu. Ya terima dulu. Sampai di kantor tukar tambah. Jualannya tukar tambah. Maksudnya penting ini loh. Berpikir ini halal enggak halal itu pun penting. Karena yang menyebabkan mata kita jadi lihat haram ya yang masuk. Ya. Apa yang masuk. Hasilnya yang keluar. Jadi kalau mau tahu hartamu halal. Kamu lihat saja. Keluarnya halal atau haram. Kalau keluarnya itu ngajak haram. Berarti hartamu haram. Karena harta tidak akan mau keluar. Kecuali sesuai dengan cara masuknya. Selesai. Gampang ya. Alhamdulillah. Berarti ini halal semua ini. Nyatanya mau masuk masjid. Kalau enggak masuk masjid kan. Kalau masuk masjid kan berarti tubuhnya ini. Isinya banyak halal. Alhamdulillah. Walaupun kita kecampur-campur dikit gitu kan ya. Sehingga sholatnya kurang khusuk. Baca Al-Quran kurang khusuk. Kecampur-campur dikit. Ternyata kan campuran halalnya lebih kuat. Ada satu cerita. Ini saya belum bedah buku. Belum. Saya. Saya udah ada yang dihatikan batin. Kapan nih dibahas kitabnya. Kapan. Saya jangan dibatikan gitu. Terasa saudara-saudara. Ya terasa. Sudah-sudah. Udah nanti masalah batin. Ini urusan kesempatan berikutnya. Kalau ada kesempatan insya Allah. Ya. Yang penting kan saya udah kenal sama remaja masjidnya. Ya kan. Masjidnya gede. Waktu kan banyak ya. Kan belum mau mati duluan kok. Enggak dong. Saya udah buat ikatan perjanjian sama semua teman-teman saya. Saya doakan semua panjang umur. Assalamuala amin. Ya dan. Tapi saya minta satu persyaratan. Tolong anda nanti mati duluan. Saya baru nyusul belakangan. Karena murid yang baik itu murid yang survei lokasi dulu. Baru nanti gurunya suruh nyusul. Semua udah bagus oke. Guru Ustadz tempat udah layak. Tim penyambut sudah. Anda silakan Ustadz datang. Tapi murid yang kurang ajar mengatakan pada gurunya. Tolong Ustadz survei lokasi dulu. Kalau kira-kira nanti udah Ustadz siapkan semuanya. Kami baru udah datang. Ini murid yang gedur laluan. Panjang umur semua. Amin. Sampai dimana tadi? Pas satu jam. Coba lagi. Sinyalnya disini hilang datang. Pas satu jam. Saya udah ceramah. Terasa gak? Ini manusia semua. Udah mulai keserupan. Orang teriak-teriak satu jam. Memang gak terasa. Tinggal duduk mendengarkan. Yang teriak-teriak ini kan mulai terasa. Mau minum juga enak. Dari tadi cari alasan. Gimana caranya ngambil. Gimana caranya ngambil. Karena jelas tampak perbedaan diantara kita. Saya jadi gak enak. Dan nanti aja kalau udah selesai. Saya pengen minum. Sabar. Saya ngomong sama gelasnya. Sabar. Padahal saya lagi bersabar. Boleh dilanjut. Sampai mana tadi? Hah? Mau cerita. Mau cerita apa saya? Haram. 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 Jadi ada satu Habib. Namanya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pernah ditanya oleh salah satu muridnya. Kalau ada orang yang pekerjaannya campur. Ada yang haram. Ada yang halal. Contoh. Buka warung. Jual bir. Halal atau haram? Haram. Tapi dia juga jual air mineral. Air mineral halal atau haram? Halal. Dia jual tahu. Halal atau haram? Halal. Dia jual gula. Halal atau haram? Halal. Tapi juga jual khamer. Berarti ini kan rezekinya bercampur. Ada yang halal. Ada yang haram. Nah kalau saya diundang makan di rumahnya gimana? Misalnya orang tersebut. Ya kampungnya buat pengajian. Karena ini orang yang paling kaya. Rumahnya dipakir. Dia yang jamu makan. Padahal di warungnya juga jual yang haram. Misal ya. Ini cuma mie. Misal. Kalau kamu yang diundang gitu. Pertanyaannya. Makan gak? Ini kan kalau rezekinya campur haram ini. Jadi kalau dimakan nanti kan kecampur haram. Gimana bib solusinya? Ini loh ulama itu kalau ditanya itu gampang. Kalau gak nanya ulama kita bingung kan? Iya ya. Kecampur itu ya rezekinya ya. Kan susu sebelahnya rusak sama nila. Nila setitik merusak susu. Ya sama aja kan dia. Wah anak-anak. Kalau cuma saya balik ke susu sebelahnya rusak sama nila. Setitik itu aja kok. Terus saya disalahkan gimana? Gak paham saya. Nila setitik merusak susu sebelahnya. Kalau dibalik susu sebelahnya rusak karena nila. Betul kan ya? Ya. Terlalu. Iya terlalu. Lanjut. Jadi lupakan saya. Ini berarti yang halal ini rusak gara-gara yang haram. Mungkin kita mikir begitu ya. Itu namanya mikir sendiri gak nanya sama ulama. Nanya sama ulama. Habib gimana Habib ini? Habib Abdullah Haddad R.A. itu sejak umur 4 tahun Tunanetra. Sampai meninggal Tunanetra. Saat akan meninggal dunia. Di masa tuanya di akhir umurnya. Beliau itu sudah di tempat tidur. Tidak turun dari tempat tidur. Artinya sudah hampir meninggal. Rambutnya itu dibiarkan panjang. Rambutnya dibiarkan panjang. Ditanya sama muridnya. Habib kenapa gak dipotong rambutnya? Biasanya Habib kan dipotong rambut rapi. Kenapa dipanjangkan? Beliau menjawab. Iya. Semua sunnah Nabi Muhammad SAW yang saya ketahui. Dari semua kitab sudah saya amalkan. Kecuali satu. Rasulullah SAW pernah berambut panjang. Itu belum saya amalkan. Sekarang inilah saatnya saya mengamalkan sunnah yang satu itu. Ditanya lagi. Habib kenapa ngamalinya sekarang? Iya. Karena dulu di zaman Nabi yang rambut panjang ciri-ciri ulama. Tapi zaman sekarang rambut panjang ciri-ciri preman. Jadi nanti kalau saya ini nyontok ke rambut panjang. Khawatirnya nanti jadi menyerupai preman. Tapi tahun 2020 Alhamdulillah. Rambut panjang bukan ciri preman. Juga bukan ciri apa namanya? Bria beriman. Artinya ada preman rambut panjang. Ada orang beriman rambut panjang. Artinya kamu rambut panjang. Niat sunnah Nabi oke-oke saja. Paham kan ya? Tapi kalau dalam suatu kondisi nanti ada simbol kejahatan itu dengan rambut panjang. Maka tidak seyugianya kita berambut panjang di masa itu, di tempat itu ya. Di masa itu, di tempat itu karena ada sunnah Nabi yang lain. Yaitu berambut pendek. Artinya berbedalah dengan ahli maksi maksiat. Jangan menyerupai ahli maksiat. Itu namanya ilmu cita rasa. Bukan harus. Ya bukan harus. Tapi tingkat kemulia, kemuliaan. Kalau sekarang rambut panjang banyak. Kiai rambut panjang. Habib rambut panjang. Banyak kan ya? Ustadz rambut panjang juga sekarang Pak? Banyak. Penyanyi rambut panjang juga Pak? Banyak. Artinya bukan ciri khas kelompok tertentu. Tapi di masa Habibul Adat ini ciri khas kelompok tertutu dalam kemaksiatan. Makanya beliau terakhir itu. Bayangkan mau meninggal dunia semua sunnah Nabi Muhammad SAW sudah diamalkan. Waktu TK, sholat sunnahnya tiap hari 200 rokaat. TK ini. Sholat sunnahnya tiap hari 200 rokaat. Masih plus tiap hari itu jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Saya yakin Anda belum pernah di Jakarta jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari pagi sampai malam. Nah wakitunya cuma pengen tahyatul masjid. Masuk masjid, Allah Akbar dua rokaat, pindah ke masjid yang lain. Allah Akbar dua rokaat, pindah ke masjid yang lain. Allah Akbar dua rokaat, belum. Tapi kalau kuliner dari satu warung ke warung yang lain. Insya Allah hatam saudara-saudara. Betul ya? Insya Allah udah hatam. Itu soto yang disana, soto betawi, oh sudah. Yang disana, oh sudah. Satri disana, sudah. Setiap disebutkan warung kuliner Jakarta, hatam. Tapi kalau masjid, yang mana ya? Keliatannya sih pernah lewat. Keliatannya pernah lewat. Enggak hatam kitab. Habib tul hadat, masjid di kotanya itu 360 masjid. 360 masjid. Tiap hari masjidnya itu disowani, solat sunnah dua rokaat. Solat sunnah tahyatul masjid. Artinya, secara zhohir ibadahnya luar biasa. Ilmunya juga luar biasa. Ditanya. Ini, kalau ada orang yang kerjaannya campur antara halal dan haram, bagaimana sikap kita kalau diundang makan? Atau mungkin sekarang terima sumbangan ya. Terima sumbangan. Ini juga solusi buat orang yang, kadang saya ditanya Habib, kalau kami pegawai negeri, ini pegawai negeri kan dibayar oleh negara diantaranya dari uang pajak. Ya, dari APBN, ya, penghasilan, ya, uang Pak, diantaranya dari uang pajak. Berarti kan campur nih. Nah, sementara uang pajak itu kan ada juga pajak dari penghasilan yang kerjaannya itu kalau buat umat Islam, ya, tahu sendiri ya, saya gak mau ngomong gitu ya. Gak mau ngomong. Artinya kan bercampur. Bercampur antara uang yang halal sama uang yang subhat. Betul kan ya? Nah, ini solusi nih jawabannya. Mahal sebetulnya ini. Enaknya di-share gak ya? Boleh di-share? Pemirsa anda mau? Pemirsa yang ditanya. Pemirsa. Halo, kemana kalian? 933 orang yang nonton kemana kalian? Halo. Kata guru aneh udah fix halal sih. Yang apa itu? Ngobrol sendiri ternyata di para penonton. Mau, 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 mau. Oh, iya mau, 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 mau. Hadir, hadir, mau. Memang kamu hadir ngapain terus disini? Temen saya di depan itu. Mau, 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 mau. Oke, banyak yang mau. Bisa ya? Jawab Habib Abdullah Haddad simple. Ketika kamu diundang makan oleh orang yang kerjaannya bercampur halal dan haram. Waktu kamu mau makan, kamu angkat tangan. Minta sama Allah dengan kalimat Allahumma ja'al hadha min halalih. Arabnya gitu. Indonesia nya, ya Allah, tolong yang saya makan ini, jadikan dari bagian rezekinya yang halal. Selesai. Paham kan? Ya Allah, ini yang saya makan, jadikan dari bagian rezekinya yang halal. Jadi kalau kamu pegawai negeri, waktu terima gaji, ya Allah, jadikan gajiku ini dari sumber yang halal. Paham? Oke. Waktu itu di suatu negara di luar Indonesia, saya gak mau nyebutkan nama negara, nanti masyarakatnya marah sama saya. Di suatu negara di luar Indonesia, di planet yang namanya bumi, hiduplah seorang manusia yang kerjaannya itu banyak haramnya. Ini kisah nyata ya, banyak haramnya. Kebetulan di kota, diadakan pengajian. Dan yang datang banyak para habib, kalau di Indonesia para kiai gitu ya, di sana para guru. Para habib dan para guru. Selesai pengajian, ada biasa, jamuan makan. Yang punya acara ini, jamuan makan orang terkaya tadi yang saya sebutkan ya, orang terkaya. Nah, ulamanya resah semua. Kenapa? Karena ini dikenal, dia punya toko yang jual barang-barang haram. Dan dia masih punya kerjaan yang haram, dia rentenir. Akhirnya ketika makanan dihidangkan, salah satu habib itu angkat tangan dengan suara keras. Maksudnya mau amar ma'ruf, nahi mungkar sama yang punya rumah. Yang punya rumah. Dan juga membuat yang lain tenang gitu. Allahumma ja'al hadha min halalih. Keras gitu dia. Ya Allah, jadikan ini termasuk rezekinya yang halal. Yang punya rumah sebel sama habibnya. Sudah tak kasih makan, tinggal makan, banyak ngomong pula. Sebel. Akhirnya teriak. Demi Allah, habib, haram semua, habib. Mau makan, gak mau keluar. Demi Allah, habib, ini haram semua, habib. Kalau kamu mau makan, gak mau keluar, gak usah makan. Sudah. Saya ngomong cerita begini, maksudnya ada manusia model begitu. Nah, kalau kamu mau praktek, tolong jangan teriak-teriak seperti itu. Paham ya? Teriak-teriak seperti itu, walaupun niatnya benar, niatnya benar, kadang membangkitkan hawa nafsu oranglah lain. Sehingga orang gak terima, tapi hawa nafsunya justru muncul. Da'wah itu kalau dari hawa akan menimbulkan hawanya orang lain. Da'wah itu kalau dari emosi akan bangkitkan emosinya orang lain. Tapi kalau dari hati, walaupun kalimatnya nyebelin, orang gak akan marah. Walaupun kalimatnya tajam, orang gak akan marah. Nah, karena hati kita ini masih ya amburadul, jangan gaya. Oh, saya dari hati, saya gak ada emosi. Kita ini masih hatinya budek, letek, elek gitu ya. Makanya ya pakai cara-cara yang santun-santun saja. Ya, angkat tangan untuk sekitar dekat. Ya Allah, tolong jadikan ini rezekinya yang halal. Udah, makanlah, gak usah ragu-ragu. Solusi atau gak solusi ini? Untuk akhir zaman, solusi atau gak solusi? Solusi kan? Nah, makanya tiap hari kamu baca doa ini. Karena tiap hari rezeki kita gak jelas. Ya kan? Ya Allah, tolong jadikan rezeki ini halal. Makanya doa untuk makan itu jangan sampai ditinggalkan. Karena doa untuk makan, itu udah solusi. Allahumma barik lana fima rozaktana wakinah adha benar. Ya Allah, tolong rezeki yang udah engkau rezekikan pada kami ini. Tolong jadikan berkah, ya Allah. Tolong jadikan berkah. Dan tolong lindungi kami dari seksa api, neraka. Kalau ada haram-haramnya, tolong selamatkan, ampuni. Maknanya itu udah lengkap ada. Cuma kita gak praktek. Makan, lop, 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 lop. Contoh-contoh. Ini loh, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya kesentuh. Maaf sayang. Sudah lama kamu menunggu aku. Sabar. Enak, benar. Ini beli atau buat sendiri? Buat sendiri? Oh, beli. Halal. Ini su'lbun sama tamir masjid. Masa remaja masjid nyuguhi habib minuman hal. Halal, halal, halal. Semua yang disuguhkan buat tamu itu jadi halal. Begitu kaida dalam ehya'ulimudin. Makanya orang-orang dulu, kalau kedatangan tamu, semua suguhannya di luar itu, di dalam dikuarkan semua. Tamunya gak mungkin makan. Terus ditanya, kenapa kok dikuarkan semua? Banyak yang haram di dalam. Katanya kok disuguhkan buat tamu, jadinya halal. Kalau ini halal, halal. Yakin halal. Alhamdulillah. Apalagi udah baca ya. Udah baca dok. Doa. Alhamdulillah. Enak loh. Haus tau. Alhamdulillah. Kok ya kok? Anu ya. Komentar ya. Pengen bib gitu ya. Mas Bambang Masya Allah. Saya mau ngasih jenengan Masambang Jauh. Jadi saya incipi aja, Anda membayangkan di sana. Terima kasih. Enak Masya Allah. Jadi yang halal itu enak. Kalau ada orang bilang yang haram enak, itu hoax. Yang halal jauh lebih enak. Makanya kamu segera cari yang halal. Kok nyambung bener ya? Memang usia-usia siap cari halal ini ya. Siap cari yang halal. Mbak. Eh mbak kakak. Kamu halal atau haram? Haram. Dia-dia haram. Buat kamu haram. Beliau-beliau ini halal, tapi haram buat kamu. Sekarang. Siapa tau besok halal. Datangin orang tuanya. Apa yang dilanjut? Alhamdulillah. Satu jam lima belas menit. Insya Allah lima menit lagi selesai. Karena teman-teman ini udah lelah-lelah. Dari tadi nunggu saya. Tadi ada pengajian juga. Terus masjid ini kan ada jadwal yang harus diterapkan ya. Walaupun saya gak paham, pura-pura gitu aja. Ada jadwal harus diterapkan. Kemudian saya jam dua belas, Insya Allah juga harus balik ke Solo. Saya butuh kembali dulu, nyiapkan barang-barang dan lain sebagainya. Ya cek ban, cek angin, cek bensin, dan ini bisa di cek. Betul kan ya? Kemudian cek badan, kalau ngantuk ya tidur dikit. Pokoknya mau siap-siap. Artinya, nanti selesai kajian ini, dengan segala hormat, saya izin tidak jabatangan, tapi jabatan dalam hak hati. Ya, karena menjaga stamina. Tapi jangan tinggalkan jabatangan. Jangan tinggalkan jabatangan, gara-gara Corona dan semisalnya, saudara-saudara. Jabatangan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sok tuan pada muslim yang lain. Jabatangan, masa kalah sama Donald Trump, heran saya. Itu kalau anda lihat di TV luar negeri itu ya, TV luar negeri, kan ada potongan, cara jabatangan gara-gara Corona. Cara jabatangan gara-gara Corona. Lucu-lucu, ada yang jabatangan pakai sikut, ada yang jabatangan pakai kaki, nah jabat kaki ya, jabat kaki, macam-macam itu kan. Tapi Donald Trump itu ya, Donald Trump itu jabatangan tetap, masih gagah gitu. Masa kamu muslim yang disunahkan sama Nabi, mau jabatangan lihat orang batuk, Allah-u-saudara. Gak jelas gitu ya. Udah, Bismillah, jabatangan. Kecuali kalau kamu capek sama seribu orang, ya seribu orang, dua ribu orang, ya itu minta izin, karena ada tugas tangannya, itu wajar-wajar saja. Ini cara mengerak tingkat tinggi, saudara-saudara. Oke, jadi solusinya apa tadi? Ya Allah tolong jadikan rezeki ini, rezeki yang halal. Kalau diundang makan orang, atau kita kerja, ya Allah tolong jadikan ini yang halal. Karena doa itu, doa itu luar biasa. Doa itu luar biasa. Ikhwani rahimahumullah terakhir, walaupun ini bukan akhir insya Allah, ya insya Allah bukan akhir, perbanyak solawat tibilkulu. Solawat tibilkulu. Karena banyak umat Islam yang sedang, apa nah khawatir, ya dan banyak orang yang sedang sakit. Penyakitnya apa? Apapun. Dan di belahan dunia sana, banyak saudara-saudara sesama manusia, apapun agamanya yang sedang sakit. Islam itu kalau untuk ngobati, nggak pernah lihat agama. Ya, masih ingat kisahnya yang sohabat, ngobatin kepala suku yang jahat dulu, kepala sukunya bakhil, tapi dia nggak bisa jalan karena disengat kalah jengking. Sohabat mau ngobatin, bahkan dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan dengan Al-Fatihah, sembuh. Al-Fatihah dibacakan untuk non-muslim, yang lagi sakit, sembuh. Muslim itu pengen semuanya sehat, makanya kamu jangan niatkan dengan solawat hanya untuk dirimu, untuk semua umat manusia, biar saya sehat. Karena bagian dari tugas kita, memberi pelayanan pada orang lain yang sakit, biar sembuh, ya biar saya sehat. Baca solawat tibil kulub. Saya mau ngajak semuanya baca tibil kulub tiga kali. Ya tiga kali saja, tapi pakai irama yang biasa dipakai oleh ahli solawat. dia ahli solawat, biar seger, ya biar seger. Walaupun suara saya jelek, gak apa-apa. Akan tertutup dengan suara anda yang sama-sama jelek ini. Karena kalau orang-orang yang suara jelek, itu kur suaranya jadi bah, Jelas? Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibil kulubi wa dawa'iha wa afiyatir abdani wa shifa'iha wa nuri al-abasari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibil kulubi wa dawa'iha wa hafiyatil abdani wa shifa'iha wa nuri al-absari wa diya'iha wa ala alihi wa haribu sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abhsari wa ziyaiha wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim amin alfata ila ruh Imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi wa'ali walideh wa masyikhih wa ikhwati wa ikhwanih wa walidina wa adikum wa amwati na wa adikum wa man kana fi sabiq hadhram anna sun hamida digaradi wa alfari muhram wa uli'atibarda wa salliha wa 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 Terima kasih Mudah-mudahan berkah manfaat Yang berminat buku ini Bisa dicari disana Dan saya minta maaf malam ini Saya belum bisa kasih tanda tangan Ya belum bisa kasih tanda tangan Karena tadi itu Saya butuh segera Untuk istirahat Dan persiapan untuk nyoper Benar saya nyoper sendiri Kalau gak malam hari Biasanya saya udah mulai tambah satu kegiatan Kajian Streaming sambil nyetir Jadi biar saya gak kesepian Saya kalau nyetir Ada live streaming itu kan juga asik Sambil nyetir bisa Ngobrol dengan Teman-teman yang lagi kerja Kadang ada yang kerja di restoran Kerja di kantor dimanapun itu Bisa ikut ngajibah Barang Doakan ya Selamat Saya minta satu fatihah Doakan semoga Hajat saya Untuk peringatan Israq Mi'rad Hari Jumat besok di Solo Oleh Allah Ta'ala Diridhoi Oleh Allah Ta'ala Diristui Oleh Baginda Muhammad S.A.W Disukai Dan semua urusannya Dimudahkan Dijauhkan dari fitnah Dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan Diberikan kelancaran Dan dijadikan acaranya Majlisnya berkah Manfaat Untuk semua umat Dan khususnya Untuk umat Baginda Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Untuk kawan-kawan Mohon maaf juga Malam ini saya gak bisa tanya jawab dulu Ya Insya Allah lain waktu Insya Allah saya bisa kesini lagi Dan insya Allah diizinkan kesini lagi Saya senang Ini masjid sangat menyenangkan Ya Masjid sangat menyenang Menyenangkan Wa'alaikum Wassalamualaikum 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 Assalamualaikum Bersama Sali Sapa TV